Kampung Ambai Diru Melihat pembangunan jalan baru yang dibangun dari Tatui ke Ambai Diru Jalan tersebut dibangun sepanjang 13 km ke Kampung Mambo dan dari Mambo ke Ambai Diru Sepanjang 4 km Bupati Tony menjelaskan bahwa di tahun 2019 ini Telah dilakukan pengasepalan kurang lebih 4 km di jalan-jalan yang agak sulit Pembangunan jalan baru yang kita bangun dari Tatui, Mambo, dan Ambai Diru Jalan ini kurang lebih panjang ada 13 km sampai di Mambo Dan dari Mambo sampai ke Ambai Diru ini kurang lebih ada 4 km Total semua ada kurang lebih 17 km lebih Dan saat ini tahun 2019 kami telah melaksanakan pengasepalan peningkatan kurang lebih 4,1 km Yang mana kita ambil jalan-jalan yang agak sulit di tenjakan yang agak rawan, ekstrim inilah yang kita lakukan Kedepannya pemerintah daerah berharap jalan yang sepanjang 13 km ini bisa diaspal semua Sehingga masyarakat di lima kampung di pegunungan di Kepulauan Yapen bisa mendapatkan akses jalan yang lebih baik lagi Dan bisa membawa hasil kebun berupa kopi yang merupakan keunggulan di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk lebih mudah dicapai ke pasaran Seperti yang diketahui bahwa Kepulauan Yapen selain sebagai daerah pesisir Daerah ini juga terdapat pegunungan kurang lebih 1.400 km di atas pengembangan laut Hal ini menjadi potensi yang baik untuk dikembangkan menjadi daerah pengembangan Selain tanaman sayur-sayuran, kopi tetapi juga akan dijadikan sebagai daerah destinasi wisata yang disebut sebagai agrowisata Tim Liputan Humas Kepulauan Yapen Tim Liputan Humas Kepulauan Yapen